Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman klas IPA Semoga dalam keadaan sehat dan makin semangat tentunya untuk belajar Kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7 Yaitu klasifikasi materi masuk dalam bidang kimia Nah, tapi sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah yuk Bismillahirrohmanirrohim Apa itu materi ya? Materi di sini bukan materi pelajaran, PS, IPA Jadi materi di sini merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai masa Dengan kata lain yang dimaksud dengan materi di sini adalah benda Sekarang kita akan bagi teman-teman berdasarkan wujudnya materi ini dibagi jadi 3 Yang ini tentu teman-teman sudah tahu karena di SD sudah pernah belajar ya Sudah terlihat di mana bedanya betul sekali ya Materi berdasarkan wujudnya ini kita bagi jadi yang pertama padat Kemudian yang kedua cair dan yang ketiga gas Oke, terlihat ya ini yang dimaksud adalah airnya nih bukan sedotannya ataupun gelasnya Yang ini juga maksudnya asapnya ya jadi gas Oke, ini mudah ya Nah, sekarang kita akan membedakan nih zat padat, zat cair dan gas berdasarkan ciri-cirinya Yang pertama dari ciri bentuk pada zat padat ini sifatnya tetap secara bentuk Ya, kemudian kalau zat cair ini mengikuti wadahnya dan zat gas juga mengikuti wadahnya Dari volumenya zat padat tetap, zat cair juga tetap Nah, tapi zat gas tergantung nih pada tempatnya Karena bisa jadi gas itu juga bereaksi Jadi kalau dia bereaksi ataupun mungkin pada tempatnya itu gas ini bisa memuai ya Maka volumenya nanti berubah Kemudian dari segi pemampatannya padat ini tidak dapat dimampatkan Karena bentuknya tadi sudah tetap ya jadi dia tidak bisa lagi dimampatkan Nah, dimampatkan itu maksudnya dipadatkan gitu ya Seperti kamu bermain lilin-lilinan misalkan atau plastisin Nah, ketika dipadatkan gitu kan atau dimampatkan Nah, untuk zat padat ini tidak bisa dimampatkan Kalau zat cair bisa dimampatkan tapi sulit Sementara zat gas ini mudah dimampatkan Dari sifat masa jenisnya, zat padat ini umumnya mempunyai masa jenis yang besar Sementara zat cair sedang dan zat gas ini sangat kecil Terlihat bedanya ya Kemudian dari kemudahan mengalir Kalau ini teman-teman bisa membayangkan Zat padat ini tidak mengalir Zat cair sesuai namanya ini bisa mengalir dan gas juga bisa mengalir Jarak antar partikelnya pada padat sangat rapat Sementara yang zat cair ini agak renggang dan zat gas sangat renggang Dan pergerakan partikelnya karena padat ini tadi jarak antar partikelnya sangat rapat Maka dia jadi tidak dapat bergerak bebas Sementara di zat cair dia agak renggang Jadi masih bisa bergerak bebas Dan di gas ini bergerak bebasnya sangat cepat Pergerakan partikelnya Oke, itu dari perbedaannya Sekarang coba kita perhatikan dari gambar ini Kira-kira menurut teman-teman perbedaan ketiga gambar berikut Bisa teman-teman bedakan? Kira-kira dapatkah teman-teman menentukan yang mana benda padat Cair ataupun gas? Apakah bisa? Kalau tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri atau sifat yang membedakan padat, gas maupun cair Nah, harusnya ini mudah ya Karena sudah bisa kita bayangkan Betul sekali ini berdasarkan partikelnya Nah, itu ya susunan atau jarak antar partikelnya Yang ini sangat rapat Jarak antar partikelnya Tuh, maka ini adalah Betul sekali ini benda padat Sementara ini jarak antar partikelnya Agak renggang Kita lihat di sini ada celah-celah Kalau yang ini tadi tidak ada Yang ini ada Maka ini adalah zat cair Sementara yang ini sangat renggang Maka yang ini adalah gas Oke, mudah ya? Nah, kalau tadi materi berdasarkan wujudnya Yaitu padat, cair, dan gas Sekarang kita masuk ke kimianya nih Kalau tadi masih fisikanya Materi berdasarkan penyusunnya Nah, materi berdasarkan penyusunnya Ini dibedakan menjadi dua Yaitu zat tunggal Zat tunggal ini ada dua Unsur dan senyawa Kemudian satu lagi adalah campuran Nah, kita akan bahas satu persatu ya Untuk unsur Unsur ini adalah zat tunggal yang paling sederhana Artinya, karena dia paling sederhana Maka dia tidak bisa diuraikan lagi Itu ya, namanya aja udah paling sederhana Nah, terdiri dari satu jenis atom Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini Karena satu jenis atom Misalkan emas Yaitu atom AU Besi Atau FE Tembaga Atau CU Perak Atau AG Lambangnya ya Yang ini adalah lambang-lambang kimianya Oksigen O2 Nah Ini maksudnya O2 ini adalah Gabungan dari atom O dengan O Tetap masih satu jenis atom Tapi dia berjumlah dua Sama juga hidrogen atau gas hidrogen Yaitu H dengan H Atau H2 Oke, mudah ya Nah, sekarang kita masuk ke sini Teman-teman bisa lihat Di buku teman-teman Di buku IPA juga biasanya ada Ini adalah tabel sistem periodik unsur Nah, tabel ini sudah memudahkan kita Untuk cara melihatnya Jadi, di sini ada lambang unsurnya Atau lambang atomnya Yaitu H Kemudian di sini ada angka Sebelah kiri Ini adalah nomor atom Dan yang di sebelah kanan adalah nomor masanya Tuh Kemudian di sini dia tulis Namanya ya Kalau ini lambang H H besar Seperti ini Maka namanya adalah hidrogen Nah, kemudian Keterangan-keterangan selanjutnya Ada titik didi, titik lele, dan sebagainya Tapi biasanya yang paling utama itu adalah Lambang Kemudian namanya Nomor atom dan nomor masa Kita langsung Nah, sekarang ke sini Unsur logam dan unsur non-logam Unsur logam Cirinya yaitu berwujud padat pada suhu kamar Jadi umumnya dia berwujud padat Sementara unsur non-logam Ada yang wujudnya padat Ada yang cair dan ada yang gas Unsur logam dapat ditempa dan direnggangkan Sementara non-logam ini sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa Ini kelihatan sekali ya Unsur logam ini juga merupakan konduktor listrik dan panas Waktu teman-teman belajar di SD Tentu sudah tahu Bahwa yang logam-logam itu Bisa menghantarkan listrik dan menghantarkan panas Sementara yang non-logam ini non-konduktor Tidak dapat menghantarkan panas maupun listrik Contohnya unsur logam ada besi Atau FE tadi Emas, AU, Seng, ZN Unsur non-logam contohnya Karbon, C, Nitrogen, N, dan Oksigen, O Bagaimana unsur-unsur tersebut Bermanfaat dalam kehidupan kita Misalkan emas Emas ini digunakan untuk perhiasan Karena merupakan logam mulia Dan punya nilai jual yang tinggi Kemudian juga digunakan dalam komponen elektronik Bahkan sekarang ada beberapa orang Yang menggunakannya juga sebagai unsur makanan Sebagai makanan yang prestis Ditambahkan unsur emas Ada aluminium Ini digunakan sebagai badan pesawat terbang Kemudian perkakas rumah tangga Ada sendok aluminium Timah ini pelapis kaleng untuk makanan dan minuman Tembaga Nah ini umum sekali digunakan dalam kabel-kabel listrik Kalau teman-teman lihat kabel listrik Kemudian kita kupas sedikit kulitnya Di dalamnya itu ada kawat tembaganya Perak ini bahan untuk membuat cermin Kemudian besi Campuran untuk membuat baja Dan terangka bangunan Nah kalau yang ini tadi adalah Pemanfaatan unsur logam Nah yang ini disebelah kanan adalah Pemanfaatan unsur non-logam Kita cek ya Ada sulfur Ini untuk membuat insektisida Mengeraskan karet ban mobil Ada hidrogen Bahan pembakar roket Dan mengisi balon udara Ada iodin Bahan antiseptik itu Biasanya dipakai untuk betadine Kemudian ada klorin Ini membuat plastik PVC Membuat pemutih Argon untuk mengisi balon lampu pijar Kemudian ada nitrogen Ini bahan untuk membuat pupuk Juga pendingin Nitrogen cair Ada juga yang menggunakannya dalam proses pembuatan es krim Ada juga yang mengisi Bahan dengan gas nitrogen Senyawa tadi merupakan zat tunggal Nah tapi bedanya dengan unsur Senyawa ini masih dapat diuraikan Kalau unsur tadi tidak dapat diuraikan Senyawa masih bisa diuraikan Kenapa masih bisa diuraikan? Karena senyawa ternyata Ini merupakan gabungan dari beberapa jenis unsur Tapi ada syaratnya Harus dengan perbandingan tertentu Jadi gak boleh asal perbandingannya Dan terbentuknya melalui reaksi kimia Jadi gak bisa main campur begitu saja Gitu ya Cara fisik gitu gak bisa Dia melalui reaksi kimia Baru bisa terbentuk senyawa Sekarang Kalau tadi kita udah bahas tentang materi ya Ternyata materi itu Atau setiap benda itu Ada bagian terkecilnya Yang disebut dengan atom Setiap benda ini tersusun oleh atom Atom-atom ini berikatan secara kimia Membentuk molekul Molekul ini Berdasarkan penyusunnya Dibeda menjadi dua macam Ada molekul unsur dan molekul senyawa Karena tadi berdasarkan reaksi kimia ya Jadi kita balik lagi ke unsur dan senyawa Bedanya di mana Supaya kita bisa dengan mudah membedakan Antara molekul unsur dan molekul senyawa Molekul unsur ini gabungan dari atom yang sejenis Misalkan H2 Yang gabungan dari H dengan H Ozon Gabungan dari O, O dan O Onya tiga Klorin gabungan dari CL dengan CL Sulfur ini gabungan dari S Sejumlah sebatau sebanyak 8 Dan iodin gabungan dari iodium Oke Kemudian ada molekul senyawa Nah kalau molekul senyawa Ini gabungan dari atom yang berbeda jenis Contohnya karbon dioksida Gabungan dari karbon C dan O oksigen Air gabungan dari hidrogen H dan O oksigen Garam dapur gabungan dari Na, natrium, dan CL, klorida Asam sulfat gabungan dari H, hidrogen S-nya sulfur, O-nya oksigen Membentuk H2SO4 Gula gabungan dari C, karbon sebanyak 22 Hidrogen sebanyak 12 Dan O sebanyak 11 Lalu kita sebut dengan gula Cuka ini gabungan dari karbon Ada 2 C-nya C1 di sini dan C di sini Kemudian H ada 4 3 di sini dan 1 di sini Juga O-nya 2 Ini rumus molekulnya seperti ini ditulisnya Karena dia termasuk dalam molekul organik CH3, COOH Kita lanjutkan sekarang Bagaimana kita memudahkan untuk membedakan Antara atom, unsur, dan senyawa Kalau atom ini berdiri sendiri Seperti ini Satu dia, berdiri sendiri Ketika atom sejenis bergabung Maka dia akan terbentuk molekul unsur Ini O sendiri, O sendiri bergabung dia Sesama O menjadi O2 Bergabung H menjadi H2 Tapi kalau atom berkumpul dengan yang berbeda jenis Maka disebut molekul senyawa Contohnya di sini Yang merah ini adalah O Kemudian yang biru adalah H Jadi gabungan dari H2O Maka ini disebutnya air H2O Ini perbedaan atom, unsur, dan senyawa Campuran sesuai namanya Ini adalah gabungan dari beberapa unsur atau senyawa Yang ini tercampurnya tidak perlu pakai reaksi kimia Jadi tercampur secara fisika saja Tanpa melalui reaksi kimia Perbandingan zat penyusunnya juga tidak tentu Atau bebas Ini berbeda tadi dengan senyawa Senyawa dia tergabung secara reaksi kimia Dan perbandingan unsur penyusunnya tetap Sementara campuran ini ya sesuai namanya Bercampur saja Jadi dia bebas Karena dia bercampurnya tanpa reaksi kimia Maka ini bisa dipisahkan Dan masih memiliki sifat zat asalnya Ketika senyawa tadi digabung hidrogen dengan oksigen Hidrogennya gas Oksigennya gas Ketika bergabung dia menjadi air yang bentuknya zat cair Tidak lagi memiliki sifat zat asal Tapi kalau campuran masih memiliki sifat zat asal Air dicampur pasir Masih terasa airnya, masih terasa pasirnya Air bercampur dengan gula Gulanya tidak berubah Masih ada rasa manisnya di sini Jadi masih ada sifat zat asalnya Masih bisa dipisahkan Nanti kita akan belajar tentang pemisahan campuran Ada metodenya untuk memisahkan Oke teman-teman Sampai di sini dulu Hidup itu seperti campuran Ada banyak kisah di dalamnya Ada banyak rasa yang tersemat Ada banyak cita yang terpatri Entah kecil, entah besar Entah remeh, entah penting Semua tergantung dari cara kita memaknainya Kelas IPA Mohon maaf bila ada salah Terima kasih Kita cukupkan dengan hamdalah Alhamdulillah Hirabdilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!